Terima kasih Dengan Adanya Penyakit atau virus Covid-19 Atau Corona tersebut Dibuat lenglung Dibuat bingung Bahkan seperti apa yang sudah Dinubatkan oleh Nabi Muhammad SAW Bahkan orang yang Bijak pun hairan Menjadi kebingungan Tidak lagi menjadi bijak Apalagi yang tidak bijak Ini fakta realita Bagaimana kita diuji sekarang ini Akan kuatnya iman Ketahui sekali lagi Kebenaran mutlak Milik Allah dan Rasulnya Kalau mengikuti Akal Dengan ilmu yang sedikit Maka kita mungkin akan Memberikan Daripada Kebijakan yang keliru yang salah Yang justru malah Berbahaya Dan bisa menjadi malapetaka Yang lebih besar Lockdown Itu anjuran Nabi Muhammad SAW Hadisnya Rasulullah SAW Untuk memutus tali Daripada Virus Yang terus berkembang Sehingga Sampai puncaknya Terlebih yang berada di zona merah Yang memang sudah betul-betul positif Dengan data yang jelas Bahwa Di zona atau daerah tertentu Terdapat banyak Yang terkena Daripada penyakit COVID-19 Atau wabah tersebut Maka kita pun Tidak boleh Keluar Untuk menuju Kepada masjid Untuk melaksanakan Solat Jumat Apalagi Solat berjamaah Lima waktu Di mas Di masjid Mungkin yang Berakal Dan sedikit ilmu Akan Pastinya dia Berpendapat Bahwa ini Tidak benar Karena di masjid itu Suatu keharusan Kewajiban Yang mutlak Yang sudah menjadi ajaran Nabi Muhammad S.A.W Apalagi Solat Jumat Bisa-bisa Kafir Kalau tidak sampai Solat Jumat Tiga kali Tapi bagi yang Ilmunya Banyak Dan juga Berakal Dia tahu Tentang Kebijakan Kebijakan Yang memang Sudah Diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Jadi tidak Semuanya itu Serta-merta Nabi Muhammad S.A.W Ini Adalah Manusia Yang paling Sempurna Yang paling Bijaksana Dan kita Ditinggalkan oleh Beliau Dalam keadaan Terang-benerang Setiap Permasalahan-permasalahan Yang kita hadapi Baik secara Pribadi Sampai Yang sifatnya itu Universal Karena Wabah ini Universal Seluruh Dunia Hampir-hampir Terkena Daripada Wabah tersebut Maka Sumbernya pun Solusinya pun Tak bisa kita Lari Melainkan Mengambil Daripada Ajaran Nabi Muhammad S.A.W Jadi harus Bijaksana Karena Sunnah itu Tidak selamanya Bisa jadi Sunnah Dan wajib itu Tidak selamanya juga Bisa jadi wajib Dan haram itu Tidak selamanya juga Bisa jadi haram Di dalam keadaan-keadaan tertentu Contoh Daripada bangke Atau binatang-binatang Yang Diharamkan Untuk dimakan Dalam keadaan Motor Darurat Untuk menyambung ruh Untuk supaya Tidak mati kelabaran Halal Begitupun juga Dengan yang wajib Solat Jumat Solat lima waktu Kalau ada uzur Apalagi kalau Membawa Madhurrat Tidak diperkenankan Tidak diperbolehkan Ad-dinu yusur Agama ini mudah Selama Tidak dimudahkan Dalam arti Diremehkan Tapi kalau dilemehkan Sembrono Semena-mena Ngawur Tanpa atas dasar Dalil dan hujah yang jelas Daripada Al-Quran Dan hadith Nabi Muhammad S.A.W Tidak bisa Tidak boleh Maka Fatal Akan menjadi dosa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati